Sekolah Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2020. Tahun ini, kami membuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Tangan Pengharapan sudah terakreditasi A dengan izin PKBN. Visi dari Sekolah Tangan Pengharapan adalah membangun generasi yang beriman, berwawasan luas, berkarakter, dan juga berdampak. Sedangkan misi dari Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta adalah pembelajaran skill, pembentukan karakter berdasarkan 12 value, pembelajaran berbasis alkitabiah, kesadaran, dan kepekaan akan isu lingkungan sosial. Sokot baik Tangan Pengharapan, perkenalkan kami orang Tuhan Natan, saya Esa Jatuh Sudehwan. Saya Yohana Lans. Anak kami, Elna Tan Immanuel, sekolah di kelas 1 SD Tangan Pengharapan. Setelah sekolah di Tangan Pengharapan, Elna Tan sangat-sangat menjadi anak yang lebih baik, terutama karakternya. Dia mempunyai tanggung jawab, menghormatin orang tua, dan mengerti kesalahannya. Dan saya berterima kasih kepada Tangan Pengharapan, guru-guru yang mengajar dengan penuh kasih, sehingga anak sejak dini sudah diajar mengerti firman Tuhan, dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dan sebagai orang tua, untuk berharap yang terbaik bagi anaknya. Pembelajaran di sekolah ini sangat seru sekali, karena guru-guru di sini saling berinteraksi antara guru dengan muridnya, dan juga metode pelang belajaran yang sangat-sangat bervariasi. Jadi sangat seru sekali. Aku paling suka di Tangan Pengharapan ini, temannya baik, habis itu semua datang bersuka cinta, habis itu guru-guruannya baik, semuanya baik, habis itu aku juga suka semuanya. Segera daftarkan putra dan putri Anda di Sekolah Tangan Pengharapan Jakarta. Pendaftaran akan mulai dibuka pada tanggal 27 Oktober sampai kuota terpenuhi. Ayo bergabung di Sekolah Tangan Pengharapan. Ayo bergabung bersama-sama kami di Sekolah Tangan Pengharapan.